BNNP Kepri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 26 kg sabu dan 40 ribu putir pil ekstasi asal Malaysia. Barang-barang harap tersebut nantinya akan dibawa ke Palembang dan akan disebar ke beberapa kota besar lain di Indonesia. Sindikat Kurir Narkoba Jaringan Internasional tidak berkutik saat petugas BNNP Kepri menggerebek salah satu hotel di kota mata. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan ZF. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan satu buah koper yang disimpan di bawah kasur, yang berisi lima bungkus sabu seberat 5 kg dan 40 ribu putir pil ekstasi. Saat dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan Dede, pelaku lain yang terlibat jaringan narkoba internasional ini. Dari tangan Dede, petugas BNNP Kepri berhasil mengamankan 21 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan tes Cina. Dari hasil penyidikan dan pengakuan tersangka, petugas BNNP Kepri ke Bali mengamankan 4 orang pelaku lain. Mereka adalah HN, JL, YS, dan AM di Sumatera Selatan. Kenam pelaku merupakan sindikat peredaran narkoba yang tergabung dalam jaringan Malaysia. Kepala Bidang Berantas BNNP Kepri, Kompas Pol Bubung Pramiyadi mengatakan, barang bukti sabu tersebut nantinya akan diantar ke Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian disebar ke beberapa kota besar di Indonesia. Untuk barang bukti ini, recananya untuk yang 21 kg sabu ini, recananya dibawa ke Palembang. Di Palembang ini nanti dipecah lagi ada yang dibawa ke Jakarta, jadi sampai ke Jakarta. Jadi ini jalurnya Palembang dan Jakarta. Nah, untuk ekstasi ini, ini juga sama ke Palembang. Ya, sama untuk ekstasinya juga. Tapi diantara keduanya tidak ada? Tidak ada. Karena ini berbeda waktu. Ini LKN yang pertama dan LKN yang kedua ini berbeda waktu. Untuk upah berapa? Nah, untuk upah, untuk upah yang ekstasi ini, rencananya diberikan upah 50 juta. Namun baru diterima 5 juta itu untuk uang operasional. Pemberangkatan dari Karimun ke Batam, ke Bulu tertangkap, dan upah itu belum sampai diterima. Kemudian yang 21 kg ini, rencananya akan diberangkatkan ke Palembang dengan... Dari hasil pemeriksaan tersangka, mereka mendapat upah 250 juta bagi yang membawa sabu, dan 50 juta rupiah yang membawa ekstasi. Kenam tersangka dijerat Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam pidana mati atau 20 tahun kurungan penjara.